Intro Banyak diantara kita yang melihat kasus ini tidak mengerti masalah Yang pertama kalimat DPU DPU itu adalah daftar pencarian orang Artinya yang di DPU kan itu sudah melalui proses penyelidikan dan penyedikan Kemudian ditetapkan jadi tersangka dipanggil tidak datang Dipanggil tidak datang, dipanggil tidak datang, dijemput paksa tidak ada Itu namanya DPU Tiga DPU yang kemarin ditetapkan oleh Foresta Cirebon pada tahun 2016 Itu tidak memiliki dasar hukum baik DPU Peggy alias Perong, Dani maupun Andi Karena tiga DPU itu lahir dari pernyataan Sudirman Yang kualitas pernyataannya patut dipertanyakan Karena kemampuan Sudirman intelektualnya di bawah standar 17 tahun usianya baru lulus SD 4 tahun tidak naik kelas Ini kan perlu dijelaskan nih Sehingga kemarin pun Polda Jabar itu salah Dalam mengambil tindakan karena mengikuti dari cara berpikirnya Sudirman Sudirman dijadikan saksi mahkota Andi sama Dani pun itu kan sudah lebih dulu dihilangkan Karena apa? Karena kedua orang itu memang tidak ada Nah dan saya nyatakan bukan hanya kedua orang itu tidak ada Ke delapan terpidana dan satu sudah bebas bernama Sakatatal Itu pun tidak melakukan tindakan Pemerkosaan, pembunuhan, sebagaimana dituduhkan Meskipun mereka sudah mendapat hukuman yang berkekuatan hukum Tetap ini kan harus dipahami oleh semua Sehingga saya katakan produk hukum 2016 Dalam bentuk putusan pidana seumur hidup terhadap Tujuh orang terpidana Satu orang delapan tahun dan sudah bebas Tiga orang DVO Yaitu VG alias Perong Kemudian Dhani maupun Andi Itu adalah produk hukum sesat Meskipun itu berkekuatan hukum tetap Kenapa? Karena produk hukumnya tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai Tetapi lebih didasarkan pada kesaksian AF, DD, RT, Pasren, dan Abdul Kahfi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia